Terbang harum pedang hujan jilid 49 tamat bab 120. Bertemu kembali melepaskan rindu Jian Z.H.I. Min tidak sabar menunggu, jika kakak Wan tidak mengakui dia adalah menantumu, cepat bicara, jangan menghabiskan waktu. Semua orang menunggu jawaban kakak Wan Wan Tian Z.H.I. lama berpikir, akhirnya setelah memastikan kalau Wan W.I. sudah tahu bahwa Wan I.I. bukan bibinya, baru dia berani keluar. Walaupun dia telah memukul dirinya sampai terluka berat tapi jika kali ini dia bisa mengembalikan kembali harga dirinya yang sudah hilang, dia akan menyetujui pernikahan mereka. Maka dia menjawab dengan serius, betul. Dia adalah menantuku, mereka baru menikah Wan W.I. tidak menyangka Wan Tian Z.H.I. akan menikahkan putrinya kepadanya. Di depan banyak pesilat yang menyetujui, berarti kata-katanya tidak boleh berubah, maka dengan penuh berterima kasih yang melihat Wan Tian Z.H.I. Wan Tian Z.H.I. tertawa dan mengangguk, bertarunglah dengan putra B.I. S.B.O., kakak Jian. Jian Sao W.I. tertawa, siapa yang ingin bertarung denganku dengan gagah Wan W.I. menjawab, aku, Wan W.I. dia sudah tahu dia bermargalu, tapi dia tetap tidak mau mengganti marganya. Melihat Wan W.I. yang kotor dan bajunya compang camping, Jian Sao W.I. tertawa menghina, oh, ternyata kau, apakah kau pantas bertarung denganku melihat dia begitu menghinanya, Wan W.I. tetap tenang, kemudian berkata, Dalam 12 jurus aku akan membantingmu sebanyak 12 kali Jian Sao W.I. seperti tidak percaya pada pendengarannya, dia berpikir, jika kau sudah menguasai ilmu telapak, paling-paling kau hanya bisa membantingku satu kali, mana mungkin sampai 12 kali tiba-tiba Jian Z.H.I. Ming berkata, jika kau tidak sanggup, bagaimana kata-kata seorang laki-laki sejati tidak akan berubah. Jika aku tidak sanggup membanting putramu, aku akan pergi melihat Wan W.I. begitu percaya diri, Jian Z.H.I. Ming berpikir, jika Wan W.I. bukan orang gila, dia pasti orang yang memiliki ilmu silat tinggi, Maka dia mulai waspada dan berpesan kepada Jian Sao W.I., kau harus berhati-hati kepadanya. Asalkan kita bisa bertahan sampai 12 jurus, berarti kau pemenangnya Jian Sao W.I. tertawa terbahak-bahak, aku akan membuatnya kalah dalam satu jurus. Kemudian dia mengeluarkan jurus aneh menyerang Wan W.I. Sedari tadi Wan W.I. sudah siap, begitu Jian Sao W.I. menyerangnya, segera si R.Fu Zeng yang belum pernah digunakan langsung dikeluarkan. Jurus si R.Fu Zeng, setiap jurusnya terdiri dari tiga bagian, setiap bagian sangat aneh dan memiliki makna yang dalam, lebih kuat tiga O bagian dari Long Xing Ba Zeng. Bisa dikatakan jurus ini tidak ada tandingannya. Jurus telapak milik Jian Sao W.I. adalah ilmu yang berasal dari Beibau, namanya jurus teisi, ular terbang. Kekuatannya memang sangat dahsyat tapi begitu bertemu dengan si R.Fu Zeng, kekuatan yang dahsyat seperti tidak berdaya. Jurus pertama bagian ketiga telapak kiri Wan W.I. membawa angin telapaki yang kuat, menyabet pantat Jian Sao W.I. yang gemuk. Jian Sao W.I. tidak menyangka telapak Ruan W.I. tiba-tiba menyabetnya, dia kehilangan keseimbangan, dia terhuyung-huyung lalu jatuh. Tapi karena tenaga dalamnya cukup kuat, dia langsung bersalto dan berdiri. Orang-orang di bawah panggung melihat dengan jelas, walaupun dia bangun dengan cepat tapi seharusnya dia sudah kalah, Semua terdiam karena semua orang belum mengenal Ruan W.I., apalagi dia berpakaian compang-camping dan kusam, mereka menganggap dia hanya seorang pemuda yang tidak bernama. Seorang pemuda yang tidak terkenal bisa mengalahkan putra Beibau yang sangat terkenal, adalah peristiwa yang mengherankan dan membuat orang terkejut. Apalagi mereka baru bertarung satu jurus, sesudah terdiam cukup lama maka pujian pun terdengar di mana-mana. Rasa malu membuat wajah Jian Sao W merah. Melihat jurus pertamanya berhasil, jurus kedua si R.F.U. Zeng dikeluarkan lagi. Jurus ini secara berturut-turut menyerang Jian Sao W.I. Seperti jurus pertama, Jian Sao W lalu terbanting ke bawah. Jian Sao W marah, dia menyerang Ruan W.I. seperti orang gila. Saat itu dia hanya melihat bayangan orang yang saling bergantian. Para pendekar jarang menyaksikan jurus-jurus yang begitu hebat. Walaupun Jian Sao W terbanting tapi tidak ada orang yang berteriak lagi, karena mereka terpesona melihat kehebatan si R.F.U. Zeng 36 jurus satu persatu digunakan, terakhir dengan tenaga 60 bagian tenaganya, dia menyabet Jian Sao W sejauh 10 meter dan terbanting ke bawah, dia tidak bisa bangun lagi. 12 jurus tepat membanting Jian Sao W sampai tidak bangun lagi. Orang yang ada di bawah panggung menghitung dengan jelas dan berteriak, 12 kali terjatuh, 12 kali terjatuh. Benar-benar 12 kali terbanting. Dengan wajah marah Jian Z.H.I. Ming memapah Jian Sao W.U. Begitu mendekati Wontian Z.H.I., dia berkata, dia menantu terbaikmu, nama B.B.S. Bau akan dicoret dari dunia persilatan, Tapi sayang ilmu silat bocah itu bukan ilmu silatmu, kau menang tapi tidak membanggakan Wontian Z.H.I. Tertawa, ilmu silatku terbatas, mana mungkin aku bisa mengajari menantuku ilmu silatku. Jujur saja, aku juga pernah kalah olehnya. Apa betul kau pernah dikalahkan oleh menantumu sendiri? Tidak hanya kalah tapi juga terluka parah. Kalau begitu aku juga tidak akan bisa menang darinya ketika dia menggendong Jian Sao W dan melewati Ruan W.I., Dia sama sekali tidak melihatnya, hanya berkata pada langit, di dunia ini selalu muncul pesilat baru yang tangguh, kata-katanya belum selesai, dia masuk ke dalam kerumunan orang. Sekarang Wan I.I.I. tidak malu-malu lagi, pelan-pelan dia mendekat. Karena senang, dia sampai meneteskan air matu dan berkata, Dage, Dage, jangan tinggalkan aku lagi, Ruan W.I. memegang tangannya yang munguh, karena aku tidak tahu identitasku yang sebenarnya, maka aku sudah salah paham kepada ayahmu dan melukai paman, apakah kau masih marah kepada ku Wan I.I.I. menggelengkan kepala? Tidak. Tidak. Mengapa Dage memanggil ayahku paman Ruan W.I. tercenung, tidak mengerti, kalau begitu, kalau begitu, aku harus memanggil apa pada ayahmu, Wan I.I.I. memegang rat tangan Ruan W.I., Dage pura-pura menjadi orang bodoh, benar-benar bodoh mereka saling mencintai. Setelah beberapa bulan tidak bertemu mereka saling merindukan. Pertemuan hari ini menghilangkan semua kesalahpahaman. Mereka juga lupa kalau di sini adalah tempat umum. Dari wajah dan pembicaraan mereka dapat diketahui kalau mereka saling mencintai. Melihat mereka berdua, Wan Tian Z.I. teringat pada dirinya. Walaupun ada istri dan putri tapi dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu, maka dia memutar tubuhnya melihat ke tempat lain. Para persilat di sana sama sekali tidak mengerti perasaan cinta mereka. Setelah pertarungan selesai, mereka bubar dan langsung pergi. Ketika pendekar-pendekar hampir bubar tiba-tiba terdengar suara yang manja, benar-benar tidak malu. Tidak tahu malu. Di depan banyak orang berbuat seperti itu, benar-benar tidak ada sopan santun, suaranya tidak keras tapi semua orang bisa mendengarnya dan seperti ada bisikan di telinga. Yang mendengar menjadi terkejut karena suara ini seperti suara seorang perempuan yang berbisik di pinggir mereka. Tapi begitu dicari tidak ada perempuan di sisi mereka. Orang yang memiliki ilmu tinggi mengetahui kalau suara ini menggunakan tenaga dalam yang sangat tinggi. Di dunia persilatan yang mempunyai ilmu hebat seperti itu sepertinya sulit ditemukan. Tiba-tiba di panggung muncul dua orang perempuan berpakaian hitam, yang satu berusia sekitar 18 tahun, yang satu lagi berpakaian pendekta berwarna hitam. Dia adalah pendekta berusia sekitar 30 tahun. Begitu melihat gadis berpakaian hitam, dalam hati Ruan Wai langsung mengeluh, baiklah. Ternyata kau benar-benar mencariku sampai ke sini dengan wajah dingin. Pendekta perempuan itu menunjukkan Ruan Wai, Bocah. Apakah kau adalah Ruan Wai? Suara lembut dan tipis tapi begitu suara ini keluar, semua pendekar tahu kalau suara ini adalah suara yang mereka dengar tadi. Karena pendekta itu masih muda tapi sudah memiliki ilmu silat begitu tinggi, ini benar-benar membuat pendekar-pendekar terkejut. Melihat pendekta perempuan itu begitu cantik, walaupun wajahnya begitu dingin tapi tetap memiliki daya tarik yang membuat hati setiap orang bergetar. Ruan Wai segera mengetahui kalau dia adalah salah satu dari empat cantik di dunia persilatan, namanya Kunlun Ye Ucuwi Pei. Ruan Wai bersikap sopan, Aku adalah Ruan Wai, Tetua telah datang kemari Apakah ada petunjuk untuk Kukunlun Ye Ucuwi Pei tertawa dingin? Tidak ada orang yang berani memberi petunjuk kepadamu. Kau telah berani menghina putriku, Apakah aku berani memberi petunjuk kepadamu? Ruan Wai tertawa, Kapan aku pernah menghina putri Anda? Tiba-tiba tangan Cua Wai Pei melayang dan dia menggampar wajah Ruan Wai dan marah, Kau masih berani membantah Ruan Wai mengelus wajahnya yang ditampar, sambil mengingat kata-kata Ling Kik Sin kalau ilmunya O yang sangat lihai. Dia telah berbuat ceroboh sehingga tidak sempat menghindar, Tapi Ruan Wai juga marah dan hati dia berpikir, Seorang pendekta mana boleh sebarangan memukul orang, Itu akan merusak Wibawa pendekta Buddha, Karena dia lebih tua maka Ruan Wai menahan emosi dan diam tidak bicara. Perempuan yang lebih muda itu adalah Ho Yang ZHI. Dengan terkejut dia bertanya kepada ibunya, Mengapa ibu memukulnya melihat Ruan Wai tidak membalas, Kemarahan Cui Pei agak berkurang, Dia tertawa, orang seperti dia jika tidak diberi pelajaran Maka di matanya tidak akan ada orang lain Ruan Wai tetap diam, Dia balik menuntun tangan Ruan Wai dan berkata kepada Wantian ZHI, Mertua, mari kita pergi tadinya Ruan Wai marah Karena pendekta perempuan itu memukul Ruan Wai, Sekarang mendengar Ruan Wai memanggil layahnya mertua hatinya merasa senang. Dengan menurut dia mengikuti Ruan Wai turun dari panggung. Ho Yang ZHI tergesa-gesa berkata kepada ibunya, Bu, dia, dia pergi ke Moceng yang dipegang oleh Cui Pei berputar Kemudian bergerak secepat anak panah, Melili tangan Ruan Wai yang memegang tangan Wuan Yei. Tangan Ruan Wai terasa sakit seperti tertusuk jarum. Dia terkejut dan tidak berani bertindak ceroboh Kemudian telapak kiri diangkat untuk menghindari sabetan ke Mocengnya. Tangan kanannya dengan cepat membawa Wuan Yei ke belakangnya. Wuan Yei benar-benar marah, pendeta tidak tahu malu, pendeta bau, Cui Pei naik pitam, Kemoceng tidak ditariknya kembali tapi dengan tenaga tangan kanan Kemocengnya terbang seperti panah lagi. Kaliin sasarannya adalah kepala Wuan Yei. Wuan Yei tidak tahu bahwa Kemocengnya bisa dengan keru seperti itu memukul orang. Kemoceng sudah ada di depan metu dan dia berpikir kali ini nyawanya akan habis, kepala pasti akan hancur jika terkena sabetan Kemoceng. Dalam keadaan bahaya ini, Ruan Wai tidak sempat menolong Wuan Yei, terpaksa tangan kiri dikeluarkan untuk melindungi kepala Wuan Yei, maka Kemoceng itu memukul tangan Ruan Waii dalam suara sereg. Lengan baju Ruan Waii hancur menjadi serapihan bersamaan dengan darah dan daging yang terluka. Untung Ruan Waii menguasai ilmu yoga yang kuat, dengan tenaga dalam dia melindungi tangan kirinya maka yang terkena Kemoceng hanya kulit luar dan daging bagian atas saja. Jika tidak, tangan kiri Ruan Waii akan hancur dipukul Kemoceng. Walaupun tangan Ruan Waii dilindungi ilmu yoga yang kuat tapi tetap saja terlihat seram. Cui Paii sama sekali tidak menyangka Ruan Waii dengan kiri seperti itu akan menolong kekasihnya. Sekarang tanpa sebab dia sudah melukai Ruan Waii, putrinya akan sedih. Pelan-pelan Cui Paii berkata, Mengapa kau berada di sana? Dengan penuh air mata, Wuan Yei menyobek bajunya untuk membalut luka Ruan Waii. Ouyang Zhi yang berdiri di sebelah sana menyobek bajunya, dia juga ingin membalut luka Ruan Waii. Tapi melihat Wuan Yei sudah membalut luka Ruan Waii, dengan marah dia melempar kain itu ke bawah dan menutup wajahnya dengan tangan lalu menangis. Dengan penuh kasih sayang Cui Paii menasehati putrinya, Zhi R, jangan menangis lagi. Semua ibu akan atur selesai membalut luka, Wuan Yei dengan cemas berkata, Da, Dage, aku merepotkanmu, Ruan Waii menggelengkan kepala, jangan cemas, tidak akan terjadi apa-apa. Cui Paii tertawa dingin, sekarang tidak masalah, jika kau menghalangi aku membunuh perempuan murahan itu, tidak akan semudah. Tadi Ruan Waii memberi hormat, aku menganggap Anda adalah tetua, Anda bisa membunuh orang seperti hanya tinggal mengangguk. Jika sudah dua kali memukulku, aku kira seharusnya kekesalan Anda sudah hilang siapa bilang? Aku ingin membunuhmu, sebaiknya kau pergi dari sini. Wuan Waii berterima kasih. Kemudian dia menuntun Wuan Yei turun dari panggung, Cui Paii marah besar, tinggalkan perempuan murahan itu. Apa yang tertua? Katakan Cui Paii tertawa, kau masih berani marah. Aku suruh kau pergi, tapi aku tidak menyuruh perempuan murahan itu pergi. Wuan Waii mulai tidak bisa menahan emosinya, dia tidak punya salah ataupun dendam kepadamu. Mengapakah selalu memanggilnya perempuan murahan? Sekarang kau sudah puas marah-marah, untuk apa terus menahannya di sini? Cui Paii tertawa dingin, mengapa kau bisa menyukainya? Hari ini aku suruh dia tinggal, aku harus mencabut nyawanya, kecuali, kecuali apa Wuan Waii juga marah. Kecuali kau pergi dengan kami, semua hal ini kuanggap selesai Cui Paii tertawa. Wuan Waii menunjuk O yang Zhai dengan marah besar, kau adalah orang yang suka berbuat senaknya, aku hanya tidak menepati janji, kau sudah dendam dan mengundang ibumu keluar untuk membunuh orang. Aku baru melihat ada perempuan yang mempunyai hati begitu kejamu yang Zhai marah, Bu. Ibu, sejak kecil dia selalu dimanja, tidak pernah dimarahi di depan banyak orang. Semakin dipikir semakin sedih maka dia hanya bisa menangis. Cui Pesihannya mempunyai anak semata wayang, dia melahirkannya sebelum menjadi biksuni. Melihat putrinya begitu sedih maka kebencian di dalam hatinya bertambah. Tadi dia marah kepada Wuan Yei, sekarang dia juga marah kepada Ruan Waii, Bocah, jangan pergi. Kita bertarung Ruan Waii dengan marah menyetujuinya, dia berkata kepada Wuan Tian Zhai, Mertua, bawalah adik Yei pergi dulu. Aku ingin bertarung dulu dengan perempuan yang pernah mengalahkan ketua Tian Zheng Jao dan ketua Zheng Yei Bang. Mengapa dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun wibawa pendekar-pendekar yang hampir bubar jadi berkumpul lagi karena melihat akan terjadi pertarungan lagi. Begitu mendengar bahwa pendekta yang ada di atas panggung pernah mengalahkan ketua Tian Zheng Jao dan ketua Zheng Yei Bang, mereka ribut lagi. Tiba-tiba Wuan Yei berkata, Dage, setelah kau mengalahkan perempuan galak itu, baru aku akan pergi. Ruan Waii sangat cemas karena dia belum tentu bisa mengalahkan pendekta perempuan itu. Jika kalah, mereka berdua akan membunuh adik Yei, maka dia tergesa-gesa berkata, Adik Yei, cepat ikut ayahmu pergi dari sini. Wuan Yei mengerti apa yang dipikirkan Ruan Waii, dia menjawab, Dage, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian bertarung. Kata-kata Wuan Yei sangat tenang tapi penuh pengertian dan perasaan yang dalam. Ruan Waii tahu dengan Kera apapun Wuan Yei tidak akan meninggalkan dia, maka satu-satunya Kera adalah berusaha memenangkan pertarungan ini agar Wuan Yei tidak dibunuh oleh Cui Pei. Cui Pei mulai tidak sabar, cepat. Jika kau menang dariku, aku akan segera membawa putriku pergi dari sini. Kalau tidak perempuan murahan itu akan mati di sini dan kasa umur hidup harus melayani putriku. Muruan Waii marah, kentut kedua telapaknya dibuka. Dia mulai menyerang kepala Cui Pei. Tapi kemoceng Cui Pei diputar, dia sudah menghindar dan tertawa, kau tidak bisa melawanku, jika tanganmu tidak memegang senjata. Cepat keluarkan senjata. Muruan Waii terkejut. Betul dia tidak ada senjata tidak akan bisa menang darinya. Tapi dia memang tidak memiliki senjata. Maka dia menarik nafas, aku tidak mempunyai pedang, tangan kosong sama saja untuk bertarung Cui Pei tertawa dingin, kau tidak menggunakan senjata. Tapi aku tetap akan menggunakan kemoceng ini. Wontian ZHI yang ada di sisi berteriak, itu tidak adil. Tiba-tiba terlihat dia berlari ke arah kerumunan orang, hanya sebentar dia sudah kembali. Tadinya tangannya kosong, sekarang ada sebilah pedang yang bagus dan berkilau. Dia memberikannya kepada Ruan Waii. Di bawah panggung ada seseorang yang berteriak, itu pedangku. Itu pedangku semua pendekar memuji gerakan Wontian ZHI, tanpa sadar pedang miliknya sudah menghilang. Benar-benar ilmu silat yang hebat dan membuat orang kagum. Pendekar yang kehilangan pedang dinasehati oleh orang yang ada di pinggir, pedangmu diambil untuk bertarung antar pesilat tangguh, itu adalah kehormatan untukmu. Untuk apa kau terus berteriak pedang sudah ada di tangan, Ruan Waii mulai bersemangat. Dia mulai mengatur nafas dan mengatur ilmu yoga. Jurus Tianlong Si Sanjian jurus pertama Xiaofu ZHI Tian dilancarkan. Cui Pei adalah pesilat pedang yang tangguh, melihat jurus-jurus pedang Ruan Waii, dia tahu Ruan Waii bukan pesilat sembarangan. Segera kemocengnya digerakan, jurus pedang Tianluo Duang dipersiapkan, jala bumi jaring langit. Tampak jurus-jurus Cui Peii cepat seperti angin ribut, tapi jurus Ruan Waii sangat pelan. Dia tidak tergesa-gesa, tapi kuat dan tenang seperti gunung yang berdiri dengan kokoh. Tianlong Si Sanjian selesai digunakan tapi sama sekali tidak membuat Cui Pei terdersak, maka Ruan Waii mulai tegang. Dia tahu hari ini dia benar-benar telah bertemu pesilat tangguh. Walaupun ilmu pedang Cui Peii sama dengan jurus yang digunakan saat bertarung dengan Ouyang ZHI, tapi gerakan Cui Pei lebih dasyat. Tianlong Si Sanjian bolak-balik digunakan oleh Ruan Waii, sampai tiga kali tetap tidak ada hasil yang mengembirakan. Setiap kali pedang yang dipegang oleh Ruan Waii beradu dengan kemoceng Cui Pei, dia merasa dikemoceng mengandung tenaga yang besar, hampir-hampir pedangnya terlepas. Sepertinya ilmu yang Cui Pei latih lebih hebat dari ilmu yoganya. Jumlah ilmu Tianluo di Wang ada 360 jurus, sekarang Cui Pei sudah mengeluarkan 350 jurus, diam-diam Cui Pei juga mengeluh, datang dari mana bocah ini ketua Tian Zheng Jao atau ketua Zheng Yei Bang pun kalah di tangannya tidak lewat dari 300 jurus. Jika tidak berhati-hati, mungkin 360 jurus akan habis digunakan. Dalam beberapa-beberapa jurus terakhir, dia mulai menggunakan ilmu sesat. Yang pasti tenaganya bertambah satu kali lipat. Sesudah menahan tiga jurus Ruan Waii, Ruan Waii mulai lemas. Terakhir kemoceng Cui Pei melilit pedang Ruan Waii. Dengan sepenuh tenaga Ruan Waii menarik pedangnya tapi tidak bisa lepas, sekaji lagi dia menarik tetap tidak bisa lepas. Saat menarik untuk ketiga kalinya, dia mengeluarkan suara bentakan yang keras tapi tetap tidak bisa lepas maka pedang pun terputus. Dengan sekuat tenaga Ruan Waii hanya mendapatkan separuh pedang. Dia sangat menyesal dan berpikir jika tinggal separuh pedang sudah pasti dia tidak akan sanggup melawan Cui Pei, hanya tinggal mengangkat tangan menunggu dibunuh. Cui Pei sengaja ingin membuat Ruan Waii terluka, agar dia menerima kekalahan dan tidak berani membantah dia lagi, juga akan melayani putrinya. Dengan sekuat tenaga dia menggunakan kemoceng menyapu pedang patah milik Ruan Waii. Ruan Waii berteriak, perempuan galak tidak tahu malu. Pedang Dage sudah putus, biarkan dia mengganti pedang dulu baru bertarung lagi, kalau tidak, suara Ruan Waii penuh perhatian, terlihat dia ingin membantu. Ruan Waii tahu Ruan Waii datang pun percuma, mungkin hanya menemaninya mati. Dalam situasi terjepit seperti itu, tiba-tiba dia teringat pada ilmu keitian Pidisi Bafu. Maka dengan pedang putus yang dianggap sebagai kapak lalu dia pun mulai mengayunkan pedang patahnya. Tadinya Wen Iyei ingin membantu, sekarang melihat gerakan Ruan Waii menggunakan separuh pedang-pedang yang tidak kalah dengan ilmu pedang tadi, hatinya agak tenang dan dengan teliti menonton lagi. Ruan Waii sudah dua kali mengayunkan pedang patahnya, Cui Pei malah menjadi kerepotan. Sebenarnya keitian Pidi harus menggunakan kampak, tapi karena Ruan Waii sudah kehabisan tenaga, dia menggunakan pedang putus yang ringan sebagai kapak besar, maka dengan mudah dia menggunakannya dan tenaga yang keluar pun sangat dasyat. Begitu sampai pada jurus kelima keitian Pidi, Cui Pei mulai mundur tiga langkah. Karena dia merasa aneh ilmu ini membuat kemocengnya tidak bisa bergerak bebas, sepertinya jurus kapak Ruan Waii khusus menutupi ilmu pedangnya. Ketika Cui Pei sedang cemas tiba-tiba terdengar suara keras yang membentak, hentikan terlihat seorang laki-laki setengah baya berpakaian pendek, tangan memegang sebuah kapak besar meloncat ke atas panggung. Begitu berdiri tegak, dia tertawa, jangan bertarung lagi. Jangan bertarung lagi. Kita adalah satu keluarga, satu keluarga. Bab 121. Penutup Ruan Waii bukan orang kejam, dengan ringan dia keluar dari arna pertarungan sejauh 3 meter. Melihat siapa laki-laki yang baru datang, dengan senang dia berkata, ternyata adalah tetua Gong Su Yang, apa kabar laki-laki itu adalah salah satu dari lima orang aneh? Ketika itu Ruan Waii bertemu dengannya di Junsan, namanya adalah Gong Su Yang. Karena Cui Pei hampir kalah di tangan Ruan Waii, maka dia merasa sangat berterima kasih kepada orang yang baru datang itu. Begitu melihat orang itu, dia berteriak dengan terkejut, ternyata adalah Paman Yang Gong Su Yang tertawa terbahak-bahak, apa yang ku katakan, yang satu memanggilku Paman Yang, yang satu memanggilku Tetua Yang, bukankah kita adalah satu keluarga? Untuk apa harus bertarung, Ruan Waii adalah orang yang sangat penuh perasaan, dia berkata, Tetua, sudah lama kita tidak bertemu Gong Su Yang memegang tangan Ruan Waii dengan erat, adik. Semenjak berpisah di Junsan, aku selalu mengingat dirimu. Ketika aku dan kau berada di Junsan, waktu kita berkumpul adalah waktu-waktu yang paling menyenangkan, melihat hubungan antara Paman Yang dan Ruan Waii begitu akrab, dia tahu jika hari ini dia tidak pergi dari sini yang rugi adalah dia sendiri. Jurus kampak yang digunakan Ruan Waii tadi pasti diajari oleh Gong Su Yang. Karena tidak sanggup mengalahkan Ruan Waii, maka keinginan putrinya pun tidak sanggup dia penuhi. Dia segera tertawa dan berkata, Paman Yang, kami akan pergi Gong Su Yang tertawa, Nona Cui, sudah lama kita tidak bertemu, kau sudah tumbuh menjadi dewasa. Sebenarnya Cui Pei sudah berusia 40 tahun lebih. Mendengar kata-kata Gong Su Yang, wajahnya menjadi merah. Dia menunjuk O Yang Z.H.I., Paman Yang, dia adalah putriku Gong Su Yang tertawa terbahak-bahak, Oh, Oh, hampir 30 tahun tidak bertemu, putrimu sudah dewasa dan dia seperti kau dulu. Ternyata 27 tahun yang lalu, Gong Su Yang mencari Tulong Sian Z, disanalah dia bertemu dengan Cui Pei. Ketika itu Cui Pei baru berusia 16 tahun, sesudah 27 tahun berlalu mereka baru bertemu. Karena Cui Pei mengenakan baju pendeta, maka Gong Su Yang mengira dia masih seperti waktu gadis dulu. O Yang Z.H.I. memberi hormat kemudian melihat Ruan Wei. Ruan Wei tidak ingin melihatnya. Ruan Wei sama sekali tidak mempunyai perasaan kepadanya. Akhirnya dengan terpaksa dia ikut ibunya meninggalkan tempat itu. Melihat mereka pergi, Gong Su Yang baru berkata, gadis itu akhirnya menjadi pendeta. Sepertinya ketika Cui Pei masih kecil, Gong Su Yang sudah tahu kalau dia akan menjadi seorang pendeta. Pendekar-pendekar yang ada di bawah panggung bersiap-siap pergi karena tidak ada pertunjukan menarik lagi. Tetua Gong, mengapa Anda bisa kenal dengan Tetua Pei Tanya Ruan Wei? Dia adalah murid Dewi Lingbo. Dulu ketika aku datang ke Danghai, Laut Timur, dia mengurungku di sebuah pulau kecil selama 20 tahun. Ketika aku meninggalkan pulau dan melakukan tugas mengukir patung Buddha, Dewi Lingbo pernah berkata bahwa walaupun Cui Pei memiliki ilmu silat tinggi tapi sifatnya kurang baik. Dewi Lingbo menyuruhku memperhatikan tingkah lakunya di dunia persilatan. Jika dia keterlaluan, maka aku harus memaksanya menjadi pendeta. Tapi ketika aku meninggalkan pulau itu, Dewi Lingbo sudah tahu kalau tingkah lakunya tidak baik dan memaksanya menjadi seorang pendeta. Diam-diam Ruan Wei berpikir, ilmu pedangnya begitu hebat, ternyata dia adalah murid Dewi Tulong. Tapi dia seperti bukan seorang pendeta, mungkin karena dia dipaksa, tiba-tiba Ruan Wei teringat sesuatu, bukankah Tektua Gong harus memahat 9 buah patung Buddha lagi, apakah tugasnya begitu cepat selesai? Gong Su yang tertawa terbahak-bahak, Semenjak aku berpisah denganmu, aku mengatakan harus 18 tahun lagi baru bisa menyelesaikan 9 patung, tapi begitu menyelesaikan sebuah patung, aku sudah mengerti teknik memahat patung dengan bagus dan cepat. Maka dalam waktu 2 tahun terakhir ini aku bisa menyelesaikan 8 patung teknik mengukir patung seperti apa ketika Gong Su yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan sambil menggelengkan kepala dia berkata, tidak bisa, tidak bisa. Ilmu kapaku memang liai, tapi aku melihat jurus-jurus yang kau gunakan dengan pedang putus itu lebih bagus, jurus kapak apa itu? Sampai-sampai murid Dewi Tulong pun tidak sanggup menahannya, Ruan Wei memberitahu dari mana dia mendapatkan ilmu. Setelah Gong Su yang mendengar ceritanya, dengan terkejut dia berkata, Anak baik, coba peragakan jurus Ketian Pidi kepadaku, cepat mereka tidak peduli apakah di bawah ada yang melihat Ketian Pidi si bafu atau tidak. Satu persatu Ruan Wei peragakan, kemudian terdengar Gong Su yang berteriak, sambutlah dengan baik ternyata Ruan Wei menerima kapak besar dari Gong Su yang. Dengan kapak besar di tangannya, Ruan Wei bertambah semangat. Dia melemparkan pedang yang sudah terputus itu kemudian sejurus demi sejurus dia peragakan ilmu kampaknya. Gong Su yang yang berada di pinggir terus memuji. Ilmu kapak yang bagus. Benar-benar bagus, pantas disebut Ketian Pidi, membuka langit membelah bumi, Ruan Wei lalu berhenti dan mengembalikan kapak besar itu kepada Gong Su yang, tapi Gong Su yang berkata, kapak ini terbuat dari besi dingin. Kapak ini adalah barang pusaka dari Dong Hai, aku berikan kepadamu Ruan Wei ingin menolaknya. Gong Su yang berkata, jangan menolaknya. Jika kau menolak, aku akan marah. Ayo perkenalkan teman yang ada di balik tubuhmu terpaksa Ruan Wei menerima kapak besar itu dan tertawa, ini adalah mertuaku, Wen Tian Zhe. Ini adalah putrinya, Wen Iye I, Wen Iye I tertawa, aku bukan Wen Iye I tapi Wen Iye U, Wen Tian Zhe I memberi hormat kepada Gong Su yang, lama aku sudah mendengar nama besar Anda Gong Su yang kembali berkata, nama kakak Wen sudah lama ku dengar juga Ruan Wei mendekati Wen Tian Zhe I, dulu menantu telah bersalah kepada mertua, harap mertua bisa memaafkanku kata-kata pak tua BS Bao tidak salah. Di dunia ini selalu ada orang baru yang muncul. Generasi kami sudah tua dan tidak berguna lagi, aku tidak menyalahkan kau yang pernah melukaiku. Aku harap kau mengurus Iye I dengan baik. Mungkin sekarang aku benar-benar harus mundur dari dunia persilatan, selesai bicara, dia akan pergi, Wen Iye I berteriak dengan tergesa-gesa, Ayah. Bukankah kau ingin mencari ibu Wen Tian Zhe I menggelengkan kepala, aku tidak bisa bertemu dengan ibumu lagi. Mengapa Wen Tian Zhe I tertawa kecut, Iye I, seumur hidupku, aku telah melakukan dua kali kesalahan. Yang pertama, aku sudah memusnahkan ilmu silat ketua ke-6 Gaibang dan sekarang entah dia ada di mana. Kedua, aku bersalah kepada ibumu, Ruan Wee diam-diam berpikir, ternyata ketua ke-6 Gaibang tidak mati, hanya ilmu silatnya sudah musnah dan dia tidak ingin bertemu dengan saudara-saudara lainnya. Kelah hal ini harus dijelaskan kepada lima tetua Gaibang, Wen Iye U menangis, Ayah tidak pernah bersalah kepada ibu Wen Tian Zhe I menggelengkan kepala, ini adalah kesalahanku, 20 tahun yang lalu, aku dan De Esbao berjanji akan melahirkan seorang putra untuk mengganti posisi kami, untuk menentukan menang atau kalah. Ketika itu aku belum menikah, dari mana aku bisa mendapatkan anak. Pada tahun kedua, tepat ibumu dan suaminya secara tidak sengaja masuk ke lembahku, aku melihat dia sangat cantik, maka dengan segala care aku melukai suaminya dan merebut ibumu menjadi istriku. Selama 10 tahun lebih aku sangat menyayanginya. Walaupun dia melahirkanmu demi diriku, tapi setiap hari dia selalu tidak mempedulikanku. Dia hanya merindukan suaminya, kesiausan Iye. Eh, kali ini aku membawanya keluar lembah, dia akan pergi selamanya. Wan Iye U baru tahu mengapa ayah dan ibunya selalu saling bersikap dingin, mereka juga tidak menyayanginya, ternyata di antara mereka ada masalah seperti itu, mana mungkin bisa ada hati merawatnya. Wan Iye U berpikir jika ibunya pergi, dia tidak akan mencari ayahnya lagi. Ayahnya akan kesepian maka dia segera berkata, ayah, ibu sudah pergi, biarlah putrimu yang menemanimu selamanya. Wan Tianzhi dengan tegas berkata, aku melihatmu seperti melihat ibumu, hal ini malah membuatku bertambah sedih. Pergilah bersama Wan Wai, baru selesai bicara, lengan bajunya berkibar, dia sudah terbang kemudian menghilang. Wan Iye U tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Jangan menangis, Dage akan selamanya bersamamu. Wan Iye U masuk ke dalam pelukan Ruan Wai, Dage, ayah dan ibu pergi begitu saja, di dunia ini hanya ada satu orang yang menyayangi Yuer, di depan banyak orang, Ruan Wai takut akan terjadi bahan pembicaraan. Maka dia memapah Wan Iye U dan berkata kepada Gong Su Yang, mari kita pergi, tetua Oh, tidak. Aku tidak ikut kalian, aku akan membantu Lunan Ren apa yang terjadi pada lu. Lunan Ren tanya Ruan Wai. Di Ye Uazhou, aku melihat ada seorang tua pendek dan gemuk di penginapan mengumpulkan banyak orang, dia menggabungkan tiga perkumpulan, Tian Zheng Jiao, Tian Mei Jiao, Tian Du Jiao untuk membasmi Zheng Ye Ibang. Aku harus cepat ke sana untuk membantu Lunan Ren karena ketua Zheng Ye Ibang tidak akan mungkin bisa menang terhadap orang tua pendek dan gemuk itu bagaimana ilmu orang tua itu tanya Ruan Wai. Aku sudah mencobanya, mungkin kepandainya masih berada di atasku jawab, Long Su Yang. Meski Ruan Wai tidak suka pada ayahnya, tapi dia tetap memperhatikan keselamatannya, dengan cepat dia berkata, kalau begitu kita harus cepat pergi ke sana untuk membantunya. Kemudian dia menarik Wen Yu melayang ke atas bayi timma dan dengan cepat berlari. Gong Su Yang menggeleng-gelengkan kepala, anak muda selalu tergesa-gesa tapi kemudian dia teringat, jika Zheng Ye Ibang musnah, dunia akan menjadi kacau, maka dia berteriak, ayo cepat walaupun di sana banyak orang, dia tetap menggunakan ilmu meringankan tubuh. Sebenarnya sifatnya lebih terburu-buru dari orang lain. Ruan Wai dan Wen Yu sampai di luar kota Jiaksing. Ketika mereka sampai di pusat Zheng Ye Ibang, terlihat hutan yang luas itu semua sudah menjadi abu. Dengan cepat Ruan Wai turun dari kuda dan berdiri dengan termenung. Sepanjang jalan Ruan Wai menceritakan apa yang dialami dirinya, sehingga Wen Yu jadi tahu identitas Ruan Wai yang sebenarnya melihat keadaan seperti ini, dia tahu bahwa Zheng Ye Ibang sudah dimusnahkan oleh gabungan tiga perkumpulan. Dia juga duduk termenung duduk di atas kuda. Setelah lama Wen Yu baru melihat ada asap hijau keluar dari balik pepohonan yang terbakar dan terdengar di tempat jauh ada suara bentakan dan suara teriakan. Maka dia segera berlari ke depan Ruan Wai. Melihat Ruan Wai terus meneteskan air mata, Wen Yu tahu Ruan Wai sangat sedih, sehingga pendengaran dan penglihatannya jadi kurang tajam. Dia segera menesahati, Dage, jangan sedih, Zheng Ye Ibang belum musnah mengapa kau tahu Ayo ikut aku Wen Yu membawa Ruan Wai berlari ke sumber suara bentakan. Wen Yu juga berkata, Di tempat kebakaran masih ada asap, berarti Zheng Ye Ibang baru diserang sekitar 1-2 hari, mungkin masih ada sisa orang Zheng Ye Ibang yang sedang melawan musuh sesudah berlari sekitar 300-400 meter dan beberapa kali berbelok di kaki gunung penuh dengan orang. Ada yang berpakaian hitam, putih, tapi yang berbaju hitam lebih banyak dibandingkan yang berbaju putih. Jumlah mereka mencapai ribuan. Ruan Wai dan Wen Yu mendekati orang yang berbaju putih dan hitam yang saling berhadapan, tapi kedua belah pihak tidak bertarung, kemudian mereka melihat ada dua orang yang berada di tengah lapang sedang bertarung. Di sekelilingnya banyak laki-laki dan perempuan, ada yang tua dan yang muda. Ada seorang tua yang pendek dan gemuk berdiri paling dekat dengan tempat pertarungan. Masih ada empat pesilat dari Zheng Ye Ibang dan ketua berbaju emas dari Tian Zheng Jiao, masih ada San Ming, Ling Lin, Ruan Xuan, Ruan Yun juga seorang diksu muda yang tampak. Mukanya sedang marah melihat ke lapangan. Dia adalah Zhong Jing yang telah lama menghilang. Dia juga adalah suami Ling Lin. Masih ada seorang gadis berpakaian bunga-bunga, dia berdiri di sisi Zhong Jing. Ruan Wai mulai melihat dengan jelas keadaan di lapangan dua orang yang sedang bertarung, yang satu adalah ketua Zheng Ye Ibang, yang satu lagi adalah ketua Tian Zheng Jiao. Dengan diam dan tenang dia mendekati tempat itu. Gadis berpakaian bunga melihat kedatangannya dan pelan-pelan menyapa, kakak Ruan, ternyata kau Ruan Wai tahu dia adalah putri Paman Zhong, namanya adalah Zhong Jie. Dua tahun mereka tidak bertemu, dia tumbuh dengan cepat. Dia menganggu kemudian menyapa biksu yang muda itu, apa kabar, Paman Zhong Zhong Jing dengan marah melihatnya kemudian membuang mukanya lagi, melihat itu Ruan Wai tidak banyak bertanya lagi dan memperhatikan ke lapangan. Sebenarnya semua orang sedang memperhatikan keadaan di lapangan karena pertarungan ini berpengaruh besar, yang menang akan menguasai dunia persilatan, yang kalah harus dibunuh. Pertarungan dua orang di tengah lapangan berjalan sangat lamban karena mereka sudah bertarung lama dan tenaga mereka sama-sama terkuras habis. Tapi terlihat Lunan Ren sudah berada di atas angin, Ksiao Wu terus mundur tidak bisa melawan lagi karena sudah kehadisan tenaga. Melihat Lunan Ren akan mendapat kemenangan dan akan menguasai dunia persilatan, Zhong Jing merasa dendamnya tidak akan bisa dibalas lagi. Rencana jayat pelan-pelan muncul di benaknya. Diam-diam tangannya memegang beberapa butir senjata rahasia beracun. Begitu Lunan Ren membelakanginya, dia melemparkan senjata rahasia beracun itu. Tapi dia lupa Ruan Wei berada di sampingnya, mana mungkin Ruan Wei akan mengizinkan dia melakukan tindakan curang ini. Dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, Ruan Wei mengejar senjata rahasia yang meluncur itu. Satu persatu senjata rahasia itu ditangkapnya. Rencana jahat Zhong Jing jadi tidak berhasil karena dihalangi oleh Ruan Wei. Dia marah, sial. Mengapa kau menghalangi Paman membunuh penjahat mesum itu? Bukankah kau sudah berjanji akan membantu sekalipun dia keluargamu, kau tidak akan membiarkan dia merebut istri Paman karena Ruan Wei pernah berjanji kepada Zhong Jing di Kudil Tibet, sekarang dia dia tidak bisa menjawab. Tiba-tiba San Ming bertanya, Jing Er, apa yang kau katakan? Siapa yang merebut istrimu dan siapa penjahat mesum itu? Zhong Jing paling menghormati mertuanya. Dia segera menjawab, apakah mertua tidak tahu jika Lunan Ren merebut dan menculik istriku? San Ming mengerutkan alis dan dengan tegas berkata, Jing Er, aku beritahu kepadamu, Lunan Ien adalah orang paling adil di dunia ini. Aku tidak akan menutupi kalau Ling Er telah salah, dia menggoda Lunan Ren tapi Lunan Ren dari dulu sampai sekarang belum pernah melanggar aturan. Apakah kau percaya di depan banyak orang ibunya membongkar rahasianya? Ling Lin benar-benar malu dan berlari, Song Jing hanya berpikir sebentar, langsung menjawab, aku percaya. Aku salah karena telah sebarangan mencurigai orang lain lalu dia mengejar Ling Lin. Bagaimana hasilnya sulit ditebak? Melihat Ksiao Wu akan kalah dan situasi tidak menguntungkan, orang tua pendek dan gemuk berpikir sekarang dia didukung oleh gabungan tiga perkumpulan serta ketua mereka, jumlah mereka juga lebih banyak, dia tidak perlu mengikuti aturan dunia perselatan. Maka dia bersuara, Keponakan Ksiao Wu tidak bisa mengalahkan Lunan Ren, biar aku yang membantumu membereskan Lunan Ren. Sang Ming terkejut dan berteriak, Sang Xin Senjun, kau membantu Tian Zheng Jiao, apakah kau tidak takut kepada Tuan Jian? Ternyata orang tua pendek dan gemuk adalah Sang Xin Senjun. Giliran dia tertawa terbahak-bahak. Oh, setan tua itu. Ha, 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 jika seran tua itu tidak mati, aku juga tidak bisa menguasai dunia perselatan. Sekarang tiga perkumpulan sudah berada di sini, siapa yang berani melawanku? Walaupun ada seran tua itu, aku juga tidak takut apalagi sekarang dia sudah diantarolahku ke dunia lain untuk menikmati kebahagiaan mendengar hal itu. Ruan Wei terkejut, membentak, apakah Biksu Harimau juga kau yang membunuhnya? Sang Xin Senjun tertawa dingin, orang yang datang dari luar negeri, apa aneh jika dibunuh Ruan Wei naik pitam, kapak besar diangkat dan membacok orang tua pendek dan gemuk itu. Dia membentak dengan suara sangat keras, siapa yang telah membunuh maka harus mengganti dengan nyawanya. Melihat kapak diayun begitu kuat, Sang Xin Senjun tidak berani bertindak ceroboh. Dengan sangat hati-hati dia menghadapinya. Gabungan tiga perkumpulan melihat tuan mereka bertarung, mereka juga tidak berani tinggal diam. Suara teriakan dan bentakan langsung terdengar. Dipimpin oleh ketua Tian Mei dan ketua Tiandu mereka menyerang Zheng Yei Bang. Kini jumlah orang Zheng Yei Bang lebih sedikit maka korban pun mulai berjatuhan. Tiba-tiba terdengar suara tawa, apakah aku datang terlambat ternyata Gong Su yang telah datang. Dia membawa kapak besar lainnya. Begitu masuk ke kerumunan orang dia terus mengayunkan kapak besarnya, membacok kepala orang seperti memotong semangka. Hanya sebentar saja banyak pesilat tangguh dari Tian Zheng Jiao, Tian Mei Jiao, dan Tiandu Jiao dibunuhnya. Sekarang keadaan terbalik karena pesilat tangguh tiga perkumpulan telah dibabat habis maka orang yang tersisa dipukul oleh orang-orang Zheng Yei Bang. Ilmu Ketian P.D.S. Bafu benar-benar ilmu silat yang hebat, hanya sebentar Wan Wai sudah membuat San Ksin Senjun kerepotan. Tapi kepandaian San Ksin Senjun juga bukan sembarangan, dia masih bisa menghindari satu persatu jurus kampak itu. Lama-lama San Ksin Senjun mulai menemukan kere untuk memecahkan jurus ini, dia mulai melancarkan jurus-jurus aneh. Ilmu Wan Wai tidak sesempurna San Ksin Senjun. Begitu kaitian P.D.S. Bafu diulang lagi sampai jurus ke-17, dia mulai terengah-engah. Terlihat jurus ke-18 tidak sanggup dia keluarkan. Dalam keadaan itu, tiba-tiba Wan Wai teringat pada Biksu Bisutuli, Biksu Harimau pernah memberikan sebuah buku. Dalam buku itu tertulis sebuah jurus silat yang dasyat. Maka ketika jurus ke-18 baru dilancarkan setengahnya, tiba-tiba kampaknya terbang keluar. Jurus menerbangkan kampak ini adalah ilmu aneh juga ilmu yang dalam. Ilmu ini adalah ilmu paling tinggi dalam Tianlong Xie di India. San Ksin Senjun tidak pernah melihat ilmu ini sedikit ragu-ragu maka kampak besar itu berhasil menebas pinggang hingga terputus. Tubuh San Ksin Senjun terbagi dua dan berguling jauh tapi dia belum mati. Song Jie yang berada di depan maya tidak tega melihatnya, maka dengan pedangnya langsung menebas kepala San Ksin Senjun dan sekarang San Ksin Senjun benar-benar mati. Lunan Ren yang sedang bertarung dengan Ksia Owu, sedang berada di atas angin. Saat Ksia Owu terjatuh, Lunan Ren dengan cepat datang, satu kali kakinya menginjak dada Ksia Owu. Ketika dia ingin membancurkan tubuh Ksia Owu, Ruan Ksuan dan Ruan Yun datang memohon-mohon, pendekar lu, ampunilah ayahku Ruan Wei mengingat mereka tumbuh besar bersama, dia juga ikut memohon, ayah ampunilah dia mendengar putranya memanggilnya ayah, Lunan Ren senang, dia meneteskan air matu dan melepaskan kakinya pada tubuh Ksia Owu. Kemudian dia mendekati Ruan Wei. Dia tertawa sambil menangis, Anak baik, anak yang baik, tiba-tiba Gong Su yang mendekati mereka, dua kakinya menendang 36 nadik Ksia Owu dan membentak, hukuman mati boleh dilepaskan tapi ilmu silatmu seumur hidup tidak boleh digunakan lagi. Ruan Ksuan dan Ruan Yun memapah Ksia Owu. Dengan tertawa kecut dia berkata, ayahku sudah cacat, putrinya akan menemani seumur hidup, mereka memapah Ksia Owu kemudian meninggalkan lapangan itu. Orang-orang penting dari tiga perkumpulan sudah mati semua dan yang tersisa menyerah pada Zeng Yei Bang. Lunan Ren menuntun Ruan Wei, sampai ke tengah lapang dan berkata, dunia ini milikmu, nak, kau harus lahir kembali, Zong Jie tertawa naif, kakak Ruan, paman lu memintamu menjadi ketua Zeng Yei Bang. Lunan Ren menuntun tangan Zong Jie sambil tertawa, kedudukan ini aku berikan kepada anakku, istrinya tidak bisa kurang. San Ming tertawa, biar J.R. dan W.I.R. di tahun depan di hari Chong, yang, bulan 9 tanggal 9, saat penyerahan jabatan ketua Zeng Yei Bang, sekalian dilangsungkan upacara pernikahan. Tapi, tiba-tiba Ruan Wei melepaskan tangannya dan genggaman Lunan Ren, dengan hormat berkata, ayah, putramu tidak berbakat, tidak pantas memimpin Zeng Yei Bang. Dunia persilatan harus tenang, harap ayah jangan melepaskan kedudukan ini, apalagi, dia menunjukkan I.R. putramu sudah mempunyai calon istri, bukankah dia seorang laki-laki tanya Lunan Ren. Ruan Mei membuka kain penutup kepala, dan terlihat sebuah wajah yang sangat cantik. Tiba-tiba Zeng Yei menangis, Dage, kau ingin menikah dengannya, apakah sudah tidak mempedulikanku lagi? Ruan Wei paling takut kalau ada perempuan menangis, dia menggandeng Wan Yeu ke atas Bai Tim Ma dan berteriak, ayah, putramu akan berkelana di dunia persilatan. Kita akan bertemu di lain waktu, Bai Tim Ma berlari dengan kencang, sebentar saja sudah tidak terlihat lagi. Zeng Yei terus menangis. Lunan Ren tertawa kecut biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi mengabdikan dirinya di dunia persilatan tamat.